Halo guys, jumpa lagi bersama saya, Bidhi Tarja Channel-channelnya Semua Insan Bagi sobat yang baru menemukan video ini, tolong dibantu dengan subscribe-nya Supaya bisa menyajikan informasi lebih banyak lagi Dan kalian suka, silahkan like, share dan tulis komentarnya di kolom komentar Di video kali ini, saya akan mengajak sobatku semua jalan-jalan melihat koleksi bonsai Seperti apa dan bagaimana? Yuk simak dan ikuti terus video saya ini Mengenai perkembangan seni bonsai di Indonesia Belum ada sumber yang menyatakan kapan sesungguhnya bonsai ini masuk ke negara kita yaitu Indonesia Sesungguhnya, di Indonesia kegemaran memelihara tanaman hias dalam pot Sebenarnya sudah dikenal rakyat Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu Di Jawa Tengah tersendiri dikenal dengan istilah petetan Yang artinya tanaman di dalam pot Memang ada persamaan antara petetan dan dengan bonsai Yaitu sama-sama tanaman dalam pot Perbedaannya ialah petetan tidak dibentuk atau dimodifikasi Sedangkan pada bonsai perlu pembentukan dan modifikasi sedemikian lupa Namun Jepanglah yang pertama kali memperkenalkan seni bonsai ke mancanegara Jepang memperkenalkan seni bonsai melalui pameran-pameran bonsai internasional Melalui jalinan perdagangan, jalinan hubungan diplomatik antar negara Dan sebekan lagi disebarkan melalui tradisi seni bonsai yang telah membudaya Dan tetap dipertahankan oleh orang-orang Jepang yang menetap di luar negara Jepang Di Indonesia sendiri, seni bonsai mulai berkembang pesat Sejak dibentuknya perkumpulan penggemar bonsai Indonesia atau disingkat dengan PPBI Perkumpulan ini didirikan pada tanggal 31 Agustus 1979 Yang diketuai oleh Sugito Sigit Anggota pertama kali hanya berjumlah 7 orang saja Ini merupakan awal dari perkembangan seni bonsai di negara kita Namun pada tahun 1995 PPBI sudah memiliki 44 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara Dengan anggota yang telah Universitas Sumatera berjumlah lebih dari 10.000 orang Hingga tahun 2013 cabang PPBI berjumlah menjadi 80 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara Dengan diperkirakan berjumlah 40.000 orang dan akan terus bertambah jumlahnya Namun seiring dengan terus berkembangnya seni bonsai di Indonesia Komunitas penggemar bonsai di Indonesia bukan hanya dari PPBI saja Banyak bermunculan komunitas-komunitas bonsai lainnya Seperti asosiasi klub seni bonsai Indonesia yang disingkat Aksisain Bonkai Siwalan Club dan lain sebagainya Setelah terbentuknya PPBI Salah satu kegiatannya adalah melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk pameran Sehingga berkat adanya pameran maka apresiasi terhadap seni bonsai semakin meningkat Dengan sendirinya jumlah penggemar pun semakin bertambah pada tahun 1985 PPBI mewakili Indonesia menjadi anggota naib Nippon Bonsai Kyukai PPBI setiap tahun aktif dan hadir dalam pameran bonsai dan suiseki internasional di Jepang Kemudian melangkah lebih lanjut di tingkat internasional pada tahun 1989 PPBI menjadi anggota World Bonsai Prensip Federation WPFF Kemudian pada tahun berikutnya yaitu tahun 1990 PPBI masuk menjadi anggota internasional bonsai klub Kemudian PPBI pun ikut menghadiri acara-acara pameran bonsai yang diadakan oleh WPFF Seperti di Jepang pada tahun 1989 Di Hawaii tahun 1990 dan di Florida Amerika Serikat tahun 1993 Dengan semakin dikenalnya organisasi PPBI dan bonsai Indonesia oleh negara-negara lain Maka bonsai Indonesia pun semakin diakui dan diperhitungkan di tingkat internasional Universitas Sumatera Utara seiring terus berkembangnya dan memasak Semakin diperhatikan seni bonsai di Indonesia Kini seni bonsai sudah mulai dimasukkan dalam kurikulum beberapa sekolah menengah pertanian Bahkan di beberapa lembaga permasyarakatan pun telah mengajarkan seni bonsai kepada para narapidananya Berguna sebagai penambah keterampilan dan peluang usaha bagi mereka setelah bebas nantinya Para penggemar bonsai di Indonesia mendapat keasikan tersendiri dalam menggeluti hobinya Dapat menciptakan ketenangan dalam hati dan dapat mendekatkan diri dengan alam Karena itu penilaian paling utama terhadap bonsai adalah kesan alami yang terpancar Kini di dunia internasional bonsai Indonesia sudah sangat dikenal dan mendapat apresiasi yang luar biasa Para seniman bonsai Indonesia pun mendapat tempat di kalangan pecinta bonsai mancanegara Untuk melakukan training dan workshop baik di Asia Pasifik, Eropa maupun di Amerika Indonesia pun merupakan salah satu negara yang mendapat penghargaan dari Jepang Melalui kedutaannya di Indonesia dalam mengembangkan seni bonsai di belahan dunia Sampai saya sendiri pun juga ikut-ikut cinta dan suka kepada tanaman yang disebut bonsai ini Berbagai jenis juga varian melengkapi koleksi-koleksi saya Dari filosofi tanaman yang disebut bonsai ini justru menarik untuk didalami Dan bonsai bisa menjadi pilihan jenis tanaman untuk mempercantik ruangan kita Ada beberapa alasan mengapa tanaman bonsai menarik untuk dipelihara dan dapat mengubah hidup kita Kehadiran bonsai bisa menjadi terapi untuk stres serta mendidik kita untuk bersabar dan lebih kuat Serta mencintai adanya ekosistem yang berada di alam atau bumi ini Dari bonsai itu sendiri dan Feng Shui-nya juga memiliki banyak kesamaan Tanaman ini digunakan untuk tumbuhan dalam bentuk yang memakili keseimbangan alam Sama seperti Feng Shui yang menumbuhkan harmoni melalui kekuatan Yin dan Yan dalam satu lingkungan Bentuk yang unik juga bisa menjadi tidak sempurna untuk menyempurnakan estetika di dalam rumah kita Oke sobat itulah sedikit cerita tentang tanaman dalam pot yang disebut bonsai Semoga informasi ini bermanfaat serta menambah pengetahuan sobatku semua Jumpa lagi dengan video dan informasi-informasi selanjutnya dari saya Terima kasih yang sudah support dan dukung channel saya ini Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton